Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimbal Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas luas segitiga dengan aturan trigonometri. Ada dua rumus yang digunakan yaitu rumus pertama jika diketahui besar salah satu sudut segitiga dan panjang dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Misalkan diketahui besar sudut A dan panjang sisi B serta sisi C, maka rumus luas segitiganya adalah 1 per 2 dikali panjang sisi B dikali panjang sisi C dan dikali sinus sudut A. Begitu juga jika diketahui besar sudut B dan panjang sisi A dan C dan jika diketahui besar sudut C dengan panjang sisi A dan B. Rumus yang kedua yaitu jika diketahui panjang salah satu sisi dan besar sudut-sudut segitiga tersebut. Rumusnya adalah luas segitiga sama dengan panjang sisi dikuadratkan lalu dikali sinus B dikali sinus C dimana B dan C adalah sudut-sudut di ujung sisi yang diketahui. Lalu dibagi dua dikali sin A, dimana A adalah besar sudut di seberang atau di depan sisi yang diketahui. Soal nomor satu dapat kita gambarkan seperti berikut yaitu segitiga ABC dengan panjang AB 8 cm, BC 5 cm dan AC 4 cm, sedangkan besar sudut sudut B adalah 30 derajat. Diketahui besar sudut B dan yang mengaktif sisinya adalah AB dan BC. Maka luas segitiga sudutnya adalah 1 per 2 dikali 8, dikali 5, lalu dikali sin 30 derajat. Sama dengan 1 per 2 dikali 8 adalah 4, dikali 5, dikali sin 30 adalah 1 per 2, jadi luas segitiganya adalah 10 cm persegi. Pada soal nomor dua, kita akan menentukan luas segitiga sama sisi yang mempunyai panjang sisi 12 cm. Ingat bahwa dalam segitiga sama sisi setiap sudutnya besarnya adalah 60 derajat. Jadi besar sudut yang diketahui ini adalah 60 derajat dan panjang sisi-sisi yang mengapitnya adalah 12 cm. Jadi luasnya adalah 1 per 2 dikali 12 dikali 12 dikali sin 60 derajat. Sama dengan 1 per 2 dikali 12 adalah 6, dikali sin 60 adalah 1 per 2 akar 3. Kita coret lagi ini jadi 6, jadi luasnya adalah 36 akar 3 cm persegi. diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan besar sudut A 120 derajat dan panjang BC 12 cm. Jumlah besar semua sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, maka besar sudut B dan sudut C adalah 30 derajat masing-masing. Jadi kita gunakan rumus luas segitiga yang kedua yaitu panjang sisi dikuadratkan lalu dikali sin sudut-sudut yang di ujung sisi tersebut yaitu sin 30 derajat dikali sin 30 derajat per 2 dikali sin 120 derajat adalah 1 per 2 dikali sin 120 derajat adalah 1 per 2 dikali sin 120 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Jadi sama dengan 144 dikali 1 per 4 adalah 36 per akar 3. Kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 12 akar 3 cm persegi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.